Halo teman-teman balik lagi bersama gua jawel liar Oke kali ini kita akan membahas satu game MMORPG yaitu Tron and Liberty yang akan segera rilis close beta testnya jadi disini bagi kalian yang ingin mencoba gitu di close betanya kalian silakan untuk tester sync up ya guys ya untuk mendaftar akun testernya gitu Tron and Liberty ini juga kemarin tuh udah rilis di versi koreanya kalau nggak salah gitu kan soalnya kemarin tuh ada temenku nanya sama aku gitu kalau ada nggak kayak nomor Korea gitu ada nggak temenmu yang tinggal di Korea untuk dapetin nomor Korea untuk daftar kayak nyobain dulu di awal-awal gitu dia pengen nyobain Tron and Liberty ini di awal-awal biar ketika rilis globalnya nanti ya udah siap gitu untuk kayak gue lapas ke macam ternyata ya emang agak kesulitan untuk kita mendapatkan ya nomor Korea gitu daftar di ID Korea hanya setiap penduduk di Korea itu hanya boleh memiliki satu nomor ketika dia ingin ganti nomor telepon juga ya nomor telepon yang lama di non-aktif kan gitu ya agak sulit nomor handphone disana tuh privasi banget Oke kali ini disini kita akan lihat di Closed Beta Trailernya ini ada video kita tonton aja videonya guys deh buat tidak sampai kita ulang lagi akhir kegedehan tadi Oke disini detail detailnya mantep banget sih wajar buat ini ditunggu-tunggu banyak orang gitu guys Ron and Liberty Closed Beta tester Oke jujur aku belum maksudnya kayak belum mengetahui kayak gameplaynya ini seperti apa gitu tapi ya menurutku tipikal MMORPG itu ya sama aja konsepnya itu tinggal mungkin menu-menunya fitur-fiturnya yang yang disediakan itu seperti apa ya Oke tadi di sebelum tadi minta disini Ayo kita melihat ada beberapa kelas ya guys ya yang ditonjolkan disini sih kelas sorcerernya ya lebih ke magic dan aku juga ada lihat itu ada bug ada 123 ada 5 kelas terus yang kubaca deskripsinya di webnya itu kebanyakan disini itu tipenya magic guys yang tipe fisiknya itu kayaknya hanya dua ini nih yang belakang sini sama di tanker ini dan sisanya kalau nggak salah magic oh nggak magicnya dua berarti ini apa ya Oh tipset kayak berubah jadi lawan peliharaan gitu kayaknya deh berkamuflase gitu mungkin tapi disini lebih di highlight itu lebih ke matchnya guys ya sorcerernya one golem golem gitu guys monsternya guys nanti guys close beta test April tanggal 10 April guys close beta test Oh ini kita lihat ke bawah ya guys ya kita akan explore the wordnya dulu untuk dunianya seperti apa gitu yang pertama itu ada story ya guys ya story ya udah pasti lah game MMORPG itu ya lebih mengedepankan storynya itu main questnya gitu kan dari ceritanya kemudian ada karakter karakter disini ini kayaknya apa ya kayak karakter bagian dari story tersebut ya guys ya tadi awal aku kira ini tuh karakter ya kelas-kelasnya yang ada di sana ternyata kayaknya bukan deh harusnya ya ada kata lina kata lina ini adalah penyihir ya guys ya kayak matchnya gitulah dengan absolute powernya dia kemudian ada yang Junat Junet yang Junet gitu di sini dia itu apa ya kayak Junat Junet ya kayak guru akademi gitu kemudian ini kaza azar ini iblis ya iblis kemudian ini ada Clay kartainnya seorang wizard dia belajar kayak mempelajari skill-skillnya itu dari di kaza azar tadi yang put yang tahu storynya sedikit gitu karena kemarin tuh aku sempat ngobrol sama temen gue gitu tentang front and liberty gitu tapi kalau salah ya mohon maaf guys kalau aku ada salah pengucapan apapun kalian komen aja di bawah kita bahas bareng gitu karena kadang aku tuh kayak ada lost memory gitu loh kayak yang aku obrol sama temenku tiba-tiba aku kayak tiba-tiba hilang aja memorinya di dalam kepala ini enggak tahu kenapa perlu di reset kayaknya dan si Benny si Benny ini dia tuh kayak apa ya itu kayak pembantu maksudnya kayak yang mengurusi tentang kayak difference of military supply dia tuh kayak yang mengurusi kayak pekerjanya disitu gitu loh di bagian storynya gitu ada siloti dan ada Captain Da Vinci oke terus kebawah lagi disini ada mapnya guys dikas telon ini dia disini tuh tempat pusat perdagangan ya bisa jadi nanti disini tuh ada sistem trade nya juga ada RMT nya juga nah kemudian disini ada carmen carmine forest carmine forest ini tiap tempat untuk hunting gitu nanti disini kemudian ada titan rich ruins juga ini tadi yang di trailer itu yang kita lawan golem-golem itu nanti disini gitu kemudian monolith wasterland pedang pasir kemudian stone stone guard kastil ini mungkin kayak kota keduanya mungkin maybe kemudian stone tomb of desire kemudian lizard island terus environment shifting ada cuaca guys disini ada cuaca juga kemudian ada malam dan siang juga disini kompleks banget guys bercanya bisa berubah kemudian untuk medianya ya sama aja sih guys kayak kita bermain MMORPG lawan boss gitu kemudian lawan monster kecil-kecilnya momen momennya ini golem dan ini apa ini mata-mata ya lawan boss juga oke nah disini close beta nya itu dimulai pada tanggal 10 April jam 1 PM PM 8 PM dan selesai pada tanggal 17 April jadi close beta test nya itu selama 7 hari ya guys ya ini tersedia di North America, Europe, South America, Asia Pasifik Asia Pasifik ini meliputi Jepang, Australia, New Zealand jadi kalau kalian pengen main close beta test nya ini kalian harus menggunakan VPN ya guys ya untuk mendownload nya di steam nah dan game ini juga tersedia di steam close platform nya di steam PlayStation PS5 dan Xbox Series S atau S X atau S enggak terlalu paham nih kalau Xbox ini nah jadi kalian kalau di steam itu enggak salah ya kemarin tuh aku ada di kasih tau sama temenku main game apa gitu aku mau download tapi enggak ada gitu jadi kalian beli dulu gamenya masukin keranjang masukin keranjang bebas game apa nah kemudian kalian close steam nya terus kalian nyalain VPN nya kemudian setelah VPN nya nyala baru kalian buka lagi aplikasi steam nya terus yang terakhir kalian ganti negaranya di bagian purchase order nya tadi yang di keranjang nya tadi nanti ada region nya Indonesia tapi ganti mungkin ke Jepang atau ke Australia gitu nah habis itu baru nanti kalian search lagi pasti ada and liberty gitu kalau enggak ada di Indonesia ya kemudian region nya Amerika, Europe, Australia, Amerika, Jepang, Australia, New Zealand New Zealand nah untuk disini ada beberapa bahasa yaitu bahasa Inggris dan bahasa Spanyol gitu apa pokoknya untuk voice over nya itu ada Inggris, Jepang, dan Korea gitu nah kemudian yang disini ini oh iya ini dijelaskan super untuk PC Steam PlayStation 5 dan Xbox Series S atau XS gitu gitu jadi cross platform nya disini bukan antara PC dan tadi sebut Android lah handphone gitu tapi disini cross platform nya PC Xbox dan PlayStation 5 yang bawa-bawa kayaknya gak terlalu penting gitu untuk dibahas oke mungkin cukup sampai disini dulu guys konten kita pada hari ini jangan lupa terus support dan dukung Jawa Liar dengan cara like share dan subscribe channel channel Jawa Liar semoga konten-konten yang saya bawakan dan saya sampaikan ini bermanfaat dan menjadi info buat kalian semua kayak akhir kata gua Jawa Liar bye-bye